Berkat bela, Nando akhirnya bebas. Rianti dan Siska pastinya ketar-ketir. Karena sekarang ada bela yang akan selalu membela Nando dan Saleha. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsi Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari ini Minggu 16 Juni 2024. Apa yang terjadi pada Nando benar-benar sangat amat diluar dugaan. Sangat amat menyedihkan dan benar-benar diluar prediksi kita semua. Karena kalau dipikir-pikir emang sih Rianti dan Siska ini ingin menyingkirkan Nando dan Saleha dari kehidupan mereka. Tapi ya gak kayak gini juga ya caranya. Dan tentu tuduhan kepada Nando dimana Nando dituduh sebagai seorang pencuri membuat kita tuh jadi sangat amat sedih. Tidak percaya dan berpikir kalau Rianti dan Siska ini benar-benar sangat amat jahat. Saleha dan Bara aja sekarang berusaha sekali nih untuk bisa mendapatkan bukti yang kuat. Agar nanti Nando bisa diselamatkan atau dibebaskan dari tuduhan-tuduhan ini. Ditambah lagi sekarang kondisi Nando juga ya tidak baik karena narapidana lainnya berusaha untuk menghabisi nyawa Nando juga nih di dalam penjara. Dan tentu ini membuat Saleha dan Om Krishna benar-benar sangat amat mengkhawatirkan kondisinya Nando. Mereka juga gak berani mengatakan hal tersebut kepada Bu Heni karena sekarang Bu Heni pun juga harus gimana nih dia hanya bisa pergi ke kantornya Pak Hadi dan meminta Pak Hadi untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Kalau memang Pak Hadi ingin menjadikan Nando sebagai anaknya dan memang masih menganggap Nando sebagai sang anak Bu Heni gak mau tahu dia meminta Pak Hadi di episode kali ini di dalam satu hari harus membebaskan Nando. Tentu Pak Hadi pun juga berusaha sekali untuk membebaskan anaknya karena dia tahu banget nih sifatnya Nando ini. Dia percaya kalau Nando ini memang sengaja dijahatin, memang sengaja dijebak dan memang sengaja diperlakukan buruk oleh Pak Darmawan dan Bu Rianti. Terlebih lagi Pak Hadi ini juga sangat amat tahu gimana sifat asli dari Pak Darmawan. Dari awal kerja sama Pak Darmawan aja Pak Hadi ini udah tahu banget gimana busuknya Pak Darmawan. Sekarang istrinya malah berkolaborasi dan bekerja sama ya dengan sang istri untuk menelantarkan dan menyingkirkan Nando dan Saleha. Dan tentu Pak Hadi kalau memang sudah mengetahui semuanya ya harus bergerak cepat. Dan untung saja di episode kali ini Pak Hadi karena memang sudah didesak juga oleh Bu Heni. Ditambah lagi dia melihat keadaan Nando yang menyedihkan di penjara. Ya tentu dia berusaha sekali untuk bisa membebaskan Nando secepatnya. Dan sekarang Nando membutuhkan pengacara yang sangat amat handal. Dan untung saja Bu Pak Hadi memiliki kenalan pengacara yang luar biasa. Namanya Bella yang diperankan oleh Iris Bella. Nah mudah-mudahan saja dengan kehadiran pengacara Bella ini akan membuat Nando bisa secepatnya terlepas dari tuduhan dan fitnah yang ditujukan kepada Nando oleh Bu Rianti. Jujur benar-benar kesel ya di saat Bara dan Saleha berusaha untuk mencari bukti. Awalnya tuh dari CCTV. Tapi ternyata orang yang ngejagain CCTV-nya malah dibayar oleh Bu Rianti. Dan dimintai kerjasamanya untuk tutup mulut kepada Saleha dan Bara agar tidak memberikan bukti CCTV tersebut. Ditambah lagi dengan Bu Rianti yang ngaku-ngaku kalau perhiasan dia juga diculik oleh Nando atau dicuri oleh Nando. Tentu hal ini benar-benar sangat amat tidak masuk akal dan gak make sense ya bagi Bara dan Saleha. Jadi mereka juga berusaha untuk melihat apakah benar perhiasan dari Bu Rianti ini hilang atau gimana. Tapi sayangnya selalu saja niat baik dari Bara dan Saleha ini terganggu dan pada akhirnya ya gak jadi lagi nih. Dan gak berhasil lagi nih. Saleha dan Bara menemukan buktinya. Jadi satu-satunya cara untuk bisa mebebaskan Nando ya cuma dari pengacara Bella aja. Dan apakah bisa nih pengacara Bella ini membebaskan Nando hanya dalam waktu satu hari sesuai dengan permintaan dari Bu Heni kepada Pak Hadi. Mudah-mudahan saja itu semua bisa terjadi ya guys karena kasian banget nih muka Nando benar-benar sangat amat pasrah dan memelas banget. Karena ya gak kepikiran nih bagi Nando akan bisa melakukan hal yang jahat seperti ini. Memang dia pernah melakukan penculikan atas Saleha waktu itu tapi kan dia melakukan itu semua gara-gara dia ingin sekali mencari uang yang cepat di waktu yang memang sangat amat singkat. 200 juta hanya dalam waktu satu malam saja dan itu tuh benar-benar membuat dia tuh jadi kacau banget hidupnya. Dan walaupun pada akhirnya dia ya membebaskan Saleha dengan cara dia sendiri dan ya rasa bersalahnya Nando sampai sekarang tuh masih kerasa banget nih kepada Saleha. Tapi ya dengan apa yang terjadi sekarang kalau bisa sih itu tuh sudah dianggap sebagai penebusan dosanya Nando juga ya. Karena kan emang waktu itu Saleha juga gak tau kenapa-napa tiba-tiba dia diculik dan sekarang begitu pun dengan Nando di saat dia juga gak tau apa-apa tiba-tiba dia dituduh sebagai pencuri dan malah dipenjara. Dan tentu hal ini membuat kita tuh jadi benar-benar kasian banget sama Nando. Dan ini nih ibu tiri yang satu ini ya si Rianti. Emang si ibu Siska parah banget tapi kalau menurut Mimin yang lebih jahat disini adalah Bu Rianti nih guys. Mimin sangat amat ingin Bu Rianti mendapatkan karmanya. Karena kan kalau dipikir-pikir Bu Rianti ini tidak hanya membuat Saleha menderita ya guys tapi dia juga berhasil membuat Nando menderita. Yang harusnya dia gak boleh melakukan hal tersebut kepada Nando. Tapi entah kenapa gara-gara dia bekerja sama dengan sosok Bu Siska akhirnya semuanya tuh jadi kacau balau dan membuat dia tuh ya mudah-mudahan secepatnya dipenjara deh. Apa yang harus dirasakan oleh Saleha dan Nando selama ini tuh ya mestinya dirasakan juga oleh Bu Rianti. Karena kalau dipikir-pikir Bu Rianti ini benar-benar kurang ajar dan jahat banget ya guys. Dan kembali lagi kepada cerita tentang pembebasan Nando. Jadi sekarang yang kita harapkan hanyalah Nando bisa bebas dan tidak lagi dianggap sebagai pencuri. Dan ya pastinya kita sangat amat berharap kalau pengacara Bella yang memang sangat amat diharapkan bisa membebaskan Nando ya berhasil melakukan itu semua. Agar nanti Nando pun juga bisa menghirup udara bebas dan jujur apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian tuh benar-benar sangat amat jahat ya. Karena kan kalau dipikir-pikir Nando ini belum terbukti bersalah sebenarnya. Tapi sayangnya kenapa sih para polisi ini malah menangkap orang yang salah dan malah membiarkan orang-orang yang jahat selalu menang. Ya walaupun emang alur ceritanya pasti akan selalu membuat pemeran utamanya menderita. Tapi ya kasian banget ya guys dengan alur cerita yang seperti ini membuat kita tuh jadi benar-benar gak terima nih dengan perlakuan dari Bu Rianti dan Bu Siska terhadap Nando dan Saleha. Karena tentunya mereka berhak bahagia juga dong ya. By the way menurut kalian dengan kehadiran Iris Bella atau pengacara Bella ini di sinetron Saleha apakah akan membuat alur ceritanya semakin seru? Atau alur ceritanya akan seperti sinetron tertawan hati? Setelah ada pemain baru ternyata alur ceritanya malah jadi kacau dan gak masuk akal lagi. Coba tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Tentunya yang mimin harapkan kehadiran Bella ini akan bisa membuat alur cerita dari sinetron Saleha ini akan semakin seru. Dan mudah-mudahan saja nanti Saleha dan Bella ini akan bisa berhasil membuat Nando jadi bebas dari tuduhan atau fitnahan ini. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you! Thank you!